Selama pelaksanaan operasi Ketupat Palawa 2024 telah selesai, seluruh rangkaian kegiatan masyarakat Sulawesi Selatan selama kurun waktu 13 hari terhitung mulai 4 April sampai dengan 16 April 2024 berhasil dikelola dengan baik oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan jajarannya. Beberapa catatan selama pelaksanaan operasi khususnya terkait gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas berhasil dirangkum dari Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Imade Agus Prasatya, selaku kasat gasopsda dalam pelaksanaan operasi Ketupat Palawa 2024 Polda Sulsel. Lancarnya lalu lintas dapat terlihat dari beberapa titik yang menjadi prioritas yakni Poros Maros Bone, Poros Goa Takalar, dan ruas jalan di sekitar tempat wisata Malino Goa dan kawasan Pantai Tanjung Birabuluk Kumba. Semua perjalanan pada ruas-ruas jalan ini dapat dikelola berkat antisipasi yang baik, mulai dari penempatan personel, pos, peralatan, cara bertindak, dan lain-lain, sehingga masyarakat dapat sampai ketujuan dalam rangka mudik maupun arus balik tanpa terhambat atau terjebak oleh kemacetan. Untuk kelakal lantas, pada operasi Ketupat tahun ini, dari segi kuantitas turun dari 314 kasus menjadi 247 kasus, turun 67 kasus atau 21 persen. Sedangkan dari segi kualitas, turun dari 41 korban meninggal dunia menjadi 21 korban, turun 20 jiwa atau 49 persen. Catatan lain yang ikut dibeberkan oleh Kombespol Imadi Agus Prasatya bahwa selama pelaksanaan operasi, kinerja dengan mengoptimalkan peran Edle juga merekam 446.796 pelanggaran dan 3.147 pelanggaran tersebut telah diterbitkan tilang. Selain itu, ada 72 tilang manual yang diterbitkan kepada kendaraan angkutan barang yang beroperasi pada jam-jam yang tidak seharusnya beroperasi di ruas jalan yang dilakukan pembatasan sesuai dengan surat keputusan bersama di telantas dan instansi terkait. Menurut Kombespol Imadi Agus Prasatya, dengan perjalanan yang lancar pada jalur mudik dan balik di Provinsi Sulawesi Selatan, serta turunnya lakal lantas menandai keberhasilan pelaksanaan operasi ketupat 2024 secara keseluruhan dan lebih spesifik pada bidang Kamsel Tipkar Lantas. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan dedikasi para petugas yang ada di lapangan. Terima kasih telah menonton!